Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tip sampai video ini terupload sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sastra dan salam rahayu gimana kabarnya mbak harapan semua senantiasa diberi sehat merah riski panjang umur awet membongan anak putung dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mungkin ada yang lagi sakit harapan saya mudah-mudahan lakas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda mbak amin amin ya robbal alamin oke mbak sesuai judul ya Samsung A20s setuk di seperti gambar berikut ini bukan recovery mbak ya tapi apa ya kita coba lap-lap dulu mbak supaya bersih mbak oke mbak eh di sini saya sedikit mengenal mengalami kendala juga menurut beliau tadi sih katanya tombolnya memang lepas tombolnya lepas eh sementara dicari untuk barangnya ya tapi saya lihat di sini apa mbak ya yang plusnya ini tidak berfungsi tidak cenut-cenut begitu lomba tidak main switchnya tidak main untuk cara mengatasinya tekan tombol power dan yang di bawah mbak ya power ditekan dengan volume bawah berhubung tidak ada tombolnya saya menggunakan sepatula mbak pinset atau spatula tembak sepatula ya kira-kira seperti itu mbak caranya mbak setelah itu kita lihat logo Samsung mbak ya kita tunggu untuk handphone nya mbak apakah bisa masuk menu sambil lalu mbak G untuk sahabat dan bambai semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng tapi ingat mbak tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe mbak jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan mbak enggak usah di-like cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya mbak sampai menu mbak ya sampai menu jadi bahwa sahabat dan bambai semua untuk kasus seperti ini jika tidak tahu baterai nyolo betapa tidak sambil di charge mbak ya tapi kok naik begini mbak naik seperti ini mbak bagaimana nih mbak mungkin sempat diriset ini mbak ya mungkin sama beliau sempat ketindis tombol risetnya atau bagaimana nih mbak oke mbak eh ke sudah bagaimana mbak sudah kepalan tanggung mbak ya mungkin sama yang punya dirasa hengheng atau bagaimana begitu mbak ya lantaran tombolnya ada yang bermasalah terus mau di apa mbak mau di hari set begitu mungkin bahwa maksudnya kita yang jelas eh kita coba atasi bayang ke masalah ini berarti ini nyangkut di akun Google mbak ya Hai sebenarnya sudah beda kasus ini mbak ya kasusnya logo saya pikir tadi cuman itu saja tapi ke endingnya begini begitu mbak Oke kita eksekusi disini saya menggunakan PC mbak ya sekalian kita cari tahu bagaimana kayaknya belum merasa upload bayang FRP ini tipe berapa mbak a20s kondak salam mbak ya kembal langkah pertama saya menggunakan sumfirmware mbak ya untuk aplikasinya silahkan download di video di video di blog sudah ada mbak ya kita connect WiFi dulu setelah kita connect WiFi kita colok kabel pastikan terbaca mbak ya di device manager pastikan di device manager terbaca ini saya punya kabel sedikit masalah mbak saya ganti kabel mbak sabar menanti mbak ya mohon maaf video sedikit saya percepat mbak ya untuk mengurangi durasi disini saya coba next next Hai apa yang terjadi mbah eh minta pola mbak ya minta pola Hai ini bermasalah di volume atas itu bermain bisa diletambah itu bermain begituloh volume pertambahnya itu Hai eh kadang-kadang bermain Jangan-jangan penyakitnya disitu Nah terus mau di riset mungkin kira-kira seperti itu mbah nanti mungkin saya perbaiki nanti saya cembaya untuk tombol volume mbak ya kita colok kabel ke komputer ini tipe cembaya jadi kalau ada masalah atau bisa dibalik kabelnya port HP sudah terbaca mbak ya untuk koneksi handphone sudah mulai proses setelah itu kita pilih tab seperti berikut bah pilih Galaxy browser Galaxy terus klik seperti berikut mbak ya setelah itu kita tunggu beberapa saat menunggu notifikasi dari si handphone sabar menanti mbak ya Oke sudah terbaca mulai connecting bisa dilihat mbak jika melihat seperti begitu itu klik seperti berikut mbak akan menuju ke satu halaman kita centang kita next setelah itu akan muncul seperti ini tapi jika nanti tidak minta update langsung buka saja mbak jika langsung terbuka tapi jika muncul seperti ini kita update dulu mbak kita update setelah itu nanti baru bisa dibuka seperti cara sebelumnya mbak ya kita lihat ini Android berapa ya nanti kita lihat mbak mudah-mudahan Android yang versinya eh yang terbaru mbak ya supaya lebih maknyus karena kalau yang Android versi 10 atau 9 mungkin mudah mbak ya sudah selesai kita klik buka downloadnya sudah selesai sudah install kita klik buka klik seperti berikut sudah bisa terbuka browsernya kita ketikan diari creativity mbak ya sekali lagi ketikan diari creativity Ayo kita ke menuju ke blok ditambah Hai blok saya ya sama dengan blok kesampaian bayang mudah-mudahan blok ini bisa bermanfaat buat tulur dan sahabat bisa dilihat klik seperti berikut setelah itu kita coba lihat versinya dulu mbak kita lihat versinya dulu versi berapa dengan mengeklik seperti berikut kita lihat versinya saya lihat versinya masih di bawah mbak ya versinya masih versi 9 bayang di sini bisa merubah pola topin berarti mbak ya tapi di sini saya akan coba tes kalian yang di blok mbak klik seperti berikut mbak ya caranya ini kalau tidak salah Android 9 mbak klik seperti berikut akan muncul seperti ini saya ulangi mbak ya di sini di Android 9 masih berfungsi klik seperti ini mbak tadi pola mbak ya kita sekarang merubah menjadi angka kita klik sembarang ketik sembarang ketika 1234 atau apa yang pasti kita harus mengingatnya banyak setelah itu klik seperti berikut klik seperti berikut nah setelah itu kembali mbak klik kembali 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 nah setelah sampai di menu bahasa klik next lagi sementara koneksi WiFi jangan diputus mbak ya Nah bisa diletak mbak ya sudah bukan pola mbak ya kita masukkan sandi yang kita bikin tadi mbak kita masukkan diikuti seperti berikut mbak ya Hai Oke install api centang aplikasi yang segeranya kita perlukan mbak agak sedikit lama di sini oke mbak kesimpulannya kasus disini don't buy karena Androidnya Androidnya masih pakai Android 9 jadi agak sedikit mudah Oke maka yang sampai disini dulu yang tuh video kali ini jika ada salah kata mau dimaafkan bahasa perembang semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam untuk mengucap rasa syukur dan setelah kambang ya dan khusus sobat muslim sekedar mengingatkan saja Mari sama-sama terbanyak sholawat dan berbagi sholat akhir-akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreativiti